Intro Perwakilan keluarga David Figi Skoban mengucapkan terima kasih kepada tim Sargabungan yang sudah maksimal melakukan pencarian Antonis di Kohingan. Namun mereka minta tambahan 3 hari waktu pencarian karena keluarga baru saja menggelar Ritual Adat Lama Holot di Laut pada Senin 17 Oktober 2022. Atas permintaan ini Pemda Lembata, ASDP dan tim Sargabungan masih melakukan koordinasi supaya pencarian dilakukan sampai hari ke-10 atau ditambah 3 hari lagi. Antonis di Kohingan lahir dari keluarga sederhana. Ibunya seorang pedagang sayur keliling, ayahnya selama ini bekerja serabutan dan sering menjaga kebun orang. Ia juga baru saja menyelesaikan studi S1 Filsafat di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada 2017. Mantan mahasiswa sekolah tinggi Filsafat Katolik Lederro ini berencana melanjutkan studi S2 Teologi lagi. Dia ke Kupang untuk mengurus salah satu keponakannya kuliah di Universitas Katolik Widya Mandira. Pertemuan tim Sargabungan dengan keluarga dihadiri Kasat Pol Air Polres Lembata, Ibtu Suyitno Soloilur, PJS Komandan Postal Lembata, Sertu Herman, Perwakilan ASDP Lembata, Kepala Kepelaksanaan BPPD Lembata, Sipri Meru, dan Asisten 2 Setelah Lembata, Ambrosius Leum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya